Ratusan warga dusun Dasar Tebu, Desa Umbe Baru, Kejamatan Kediri, Lombok Barak, melaksanakan tradisi maleman. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut malam Laila Tolkadar dengan membakar lampu. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan Dila Jojor. Tradisi Dila Jojor ini dilakukan pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dimulai pada malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Tradisi ini pun telah dilakukan sejak zaman dahulu dan sangat dinanti oleh warga setempat. Uniknya, warga beramai-ramai datang ke makam dan menancapkan Dila Jojor itu ke makam keluarganya. Mereka menyebutnya dengan Dile Siu yang artinya seribu lampu. Ya, ini adalah kegiatan ini saya, pertama dulu saya ini dari tokoh pemuda yang ada di dusun ini. Ini kegiatan ini berasal dari turun-temurun dari kakek boyut kita. Dan tujuannya tidak ada lain. Ini malam-malam Dile Siu ini agar bagaimana karena dahulu tidak ada lampu-lampu dan sekarang diciptakan oleh orang tua-orang tua kita agar menjadi penerang jalan-jalan terutama di kuburan ini. Ya, ini biasanya dilakukan habis ba'dah maghrib. Nah, semua warga yang ada di sini ini berbondong-bondong ke kuburan. Tiada lain untuk menziarahi kuburan yang ada ketangga sahabat keluarganya. Ya, selain untuk itu, ini juga itu dah tujuan utama dari malam Dile Siu ini agar bagaimana menyambut yang namanya malam Lelatul Kadar. Ya, biasanya dilakukan oleh semua kalangan dari anak-anak sampai ke orang tua. Bahkan para pemuda juga ikut andil berpartisipasi dalam kegiatan acara tersebut ini. Ini Dile Siu ini terbuat dari buah jemplung namanya kalau bahasa sasaknya terbuat dari kapas. Sampai jumpa di video selanjutnya.